Jangan kan itu, orang yang sudah kena panas saja masih jelas mendengar ceramah saya. Ini bisanya ada orang dalam ruang AC, dengar katanya yang gak jelas. Berarti otaknya berkudis. Ibu bapak yang dimulakan Allah, tiba saatnya guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kihaji Abdus Somad LCMA Sekalian nanti mohon dengan sangat ditutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala al-qairi al-ghurri al-muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mahir Tuwailibi Para buya alim ulama ceripandai tokoh masyarakat hadirin hadirat Muslimin Muslimat. Insya Allah semua yang hadir ini mendapatkan ke smoked up uang Man karajah fitelab ilmi siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menentun ilmu Maka dia sama seperti orang yang mujahid berjihad Sampai dia pulang ke rumah Di jalan itu dia dengan niat mencari ilmu Dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga Yang dilakukan cuma tiga Ngumpul, duduk-duduk, baca ayat Qur'an Dengarkan hadis Nabi Sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahir Tway Libi Dibacakan oleh Ananda Gita Qari, juara internasional Maka dibalas Allah dengan empat Turun ketenangan ke dalam hati Sudah turun? Kalau tidak turun tidak mungkin bisa tahan sepanas terik ini Mereka diliputi rahmat Allah Mereka dikelilingi oleh para malaikat Mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat Hai malaikat, ketika aku mau ciptakan mereka dulu Kalian komplain Kalian katakan mereka ini nantinya akan berperang Mereka hanya akan berkelahi Mereka hanya akan menumpahkan darah Tapi lihatlah malaikat Siang, panas, terik, tidak ada tenda Mereka di atas tanah Tidak berkarpet Mereka langsung dari panas terik matahari Ke kepala mereka Mereka berkumpul di tengah umatku Mendengarkan ayat-ayatku Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat Judul kita hari ini Aktualisasi akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam mempersatukan bangsa Pertama Apa yang dilakukan Nabi Dalam hal mempersatukan laki-laki Maka diperintahkan Solat berjamaah ke masjid Siap bersatu Siap menyatukan hati Siap menyatukan saf Dimana laki-laki bersatu Sekarang banyak laki-laki bersatu di diskotik Laki-laki bersatu dugem Duduk sambil gemetar Laki-laki bersatu pesta narkoba Laki-laki bersatu pesta zina Laki-laki bersatu main judi main gaple Maka kalau mau bersatu akhlak Rasulullah Bersatulah dengan solat berjamaah Sebelum kemari saya diajak mampir ke masjid Masjidnya bagus, indah, luar biasa Saya sudah lihat kamar mandi WC toiletnya Kenapa Ustaz periksa? Saya numpang kencing Habis itu saya ambil wudhu Saya solat sunat dua rakaan Saya ingin nanti di akhirat Masjid itu akan bersaksi Bahwa Abdul Somad pernah solat di masjid ini Amin Saya ingin walaupun sekali saya masuk Tempat sujud saya tadi Akan bersaksi di hadapan Allah Ya Allah Abdul Somad pernah solat disini Walaupun hanya sekali Amin Oleh sebab itu maka datang solat berjamaah Ustaz Somad Di masjid ini Yang muslim hanya 90 kakak Dari 400 orang Masjid Jami'an Nasr Nasr artinya pertolongan Allah Kalau sudah datang pertolongan Allah Kemenangan Hanya 90 kakak Dari 400 Sisanya saudara kita Sebangsa setanah air Tidak Islam Tapi kita tetap bisa menegakkan masjid Takbir Masjidnya sudah bagus Masjidnya sudah cantik Tapi saya bertanya-tanya Kenapa tablik akbar Tidak diadakan di masjid Kenapa tablik akbar Mesti di stadion Tugu Sekarang baru saya dapat jawabannya Andai sebanyak ini Dimasukkan masjid Dua kemungkinan Masjidnya meledak Atau orangnya jadi sardin Siang Hari kerja Bukan hari libur Panas terik Gak pakai tenda Begini ramainya Bagaimana kalau dibuat malam Nanti ada masanya Saya dengan Ustaz Mahir Tua Ilibi akan datang malam kemari Biar lebih sahdu Biar lebih hikmah Kita buat jam 1 malam Iktikab bersama Oh iktikab gak boleh Kalau gak di masjid Kita akan bersama Tablik akbar malam-malam Tapi yang hadir adalah Anak-anak geng-geng motor Kita kumpulkan Setuju? Coba bayangkan Gimana kalau Ustaz Mahir Dengan geng motor Pakai jubah Seru kan? Setuju atau tidak? Siap ngurus surat izinnya? Siap menghadap Pak Kapolres? Ini yang akan kita jadikan ke depan Ini sekedar tes hari ini Panas Bukan hari libur Panas teri Tidak ada karpet Tidak ada kue kotak Tidak ada tenda Bisa ramai sebanyak ini Ini yang hadir Ini adalah orang-orang Yang sudah lulus Pit and proper test Tolong yang di depan Jongkok Karena yang di belakang Sudah keluar biji mata mereka Saya khawatir Marah mereka Itu sudah siap Mau melemparkan teh botol Saudara aku yang dimuliakan Allah Ibu sabar dulu Saya ceramah dulu ke bapak-bapak Saya ceramahi suami-suami ibu Yang belum sholat ke masjid ini dulu Yang setengah-setengah Fir'aun-fir'aun Ini kita ceramahi dulu Nanti setelah mereka Baru ibu Ibu setuju? Ini saya maksud Saya ceramahi mereka ini Untuk meringankan beban ibu juga Sudah berapa hari Ibu nyiram dia pakai air Tak juga bangun-bangun Maka kita ajak mereka Ibu setuju Kalau mereka sholat berjamaah ke masjid Ibu setuju Kalau mereka lama-lama pengajian Jangan sampai ibu cemburu Ibu bilang mereka dilarikan pelakor Abang mau kemana? Mau ke masjid? Pergilah bang Abang mau kemana? Jihad visabilah Pergilah bang Sejuh mata memandang Tapi tolong ATM kau isi banyak-banyak Apa ini horos-horos-horos Bukan orang Batak saja semua di sini Saya tadi dikasih makan borongko Borongko agak karebah Orang Sulawesi Ada orang Jawa Peripun Kavari Apik Ada orang Batak Biado Biado bilang Jangan cak mana kecilnya Orang awak Saya ada isi dunia Yang Batak Yang Minang Yang Sunda Yang Jawa Yang Makassar Yang Bugis Semuanya disatukan Dalam La Ilaha Illallah Muhammad Rasul Illallah Ini tema kita Menyatukan umat Kalau ingin bersatu Kembali ke masjid Bohong Kalau bisa dipersatukan dengan batik Satu seragam batik Jahit batik semuanya Pakai seragam Tak sabunakum jami'an Wa kulubuhum syatta Kau sangka mereka bersatu Tapi hati mereka bercabang-cabang Tapi hari ini Ada yang pakai batik Ada yang pakai koko Ada yang pakai kemeja Baju boleh berbeda Tapi hati tetap Saat Mana yang lebih bagus Seragam satu hati bercabang Atau baju berbeda Tapi hati satu Ini contoh gambar kami Sama tak gambar kami berdua Beda Satu pakai peci Satu pakai hutrah Itu yang dipakai tadi Namanya hutrah Bukan jilbab Satu pakai peci Satu pakai hutrah Satu pakai kacamata Satu tidak Satu sorbannya putih Satu merah Satu bajunya hitam Satu bajunya putih Lebih baik pakai baju hitam Hatinya putih Daripada pakai baju putih Hatinya hitam Satu pakai celana Satu pakai jubah Walaupun pakai jubah Tetap pakai Ada bapak pakai baju tentara Ada bapak pakai baju polisi Ada pakai baju satpam Ada baju FPI Tapi ini hanya casing Dan sampul saja Semuanya ada di dalam La ilaha Illallah Muhammadur Rasul Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Pak security Sehat Pak satpam Sehat Pak tentara Sehat Pak polisi Sehat Pak intel Kok kau tahu aku intel Tadi-tadi mencatat kan Intel itu mencatat Supaya dilaporkan Bahwa ceramahnya bagus Apa isi ceramah Ustaz Mahir Tua Libi tadi Bagus Apa isi ceramah Ustaz Somat tadi Bagus Kenapa kau bilang bagus-bagus Panas sekali kepalaku Pak Sedaraku yang dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan yang hadir hari ini Apapun niatnya dari rumah tadi Macam-macam niatnya dari rumah Tapi sampai kemari Kembali membawa ilmu Yang akan menerangi kuburnya Akan melapangkan alam barzahnya Dengan syarat Hari itu tak ada gunanya anak Hari itu tak ada gunanya harta Kecuali orang yang datang Menghadap Allah Dengan hati yang bersih Bersihkan hati dari ria Bersihkan hati dari sum'ah Bersihkan hati dari asad Bersihkan hati dari semuanya Dan yang bisa membersihkan itu hanya Allah Dimana kita minta Selesai wudu Allah maja'alni minat tawabin Waja'alni minal Ngutatohhirin Waja'alni min ibadikas Sali'in Janji Syarat pertama kita bisa bersatu Kalau kita iltizam Kalau kita konsisten Kalau kita istiqamah Solat berjamaah Siap solat berjamaah Siap ramaikan masjid Maulid Ramai Tablik akbar Ramai Ngaji Ramai Pengajian Ramai Solat berjamaah Pemain tetap Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Tak ada Amatkan orang satu kampung Dari laknat Allah Karena kalau sudah didirikan masjid Ada solat berjamaah Ditegakkan rumah Allah Kalau tidak ada solat zuhur Tidak ada solat asar Tidak ada solat subuh Istahwadat alaihimu sayatin Satu kampung itu diganggu setan RT-nya kesetanan RW-nya kesetanan Udah sampai itu aja Soalnya RT-RW kalau ngamuk Gak terlalu kuat kali efeknya Sedara Mohon maaf RT-RW Mohon maaf Soalnya kalau mereka Gak ngurus Aktif kelahiran anak kita Gak ngurus KTP kita Kakak kita Payah kita nanti Mudah-mudahan RT-RW panjang umur Banyak yang mendoakan Mudah-mudahan RT-RW masuk surga Dan ternyata Nanti di surga itu Yang paling banyak RT-RW Masya Allah Tabarakallah RT-RW Yang solat Berjama Berjama RT Solat Jumat Masbuk RW Solat Idul Fitri Masbuk Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Semoga Allah Menghapuskan Keseluruhan Silap-salah Dan dosa kita Di masa lalu Langkah pertama Menghapus dosa Langkah kedua Mengangkat derajat Langkah ketiga Menghapus dosa Langkah keempat Mengangkat derajat Maka setiap Langkah datang ke musjid Dosa hilang Derajat naik Amin Tapi hutang Tidak lunas Amin Amin Siapa yang Amin Makmum Bertepatan Dengan Amin Malaikat Diampunkan Dosa-dosanya Yang telah lalu Dosa pacarannya Yang disebut Ustadz Mahir Pacaran Di belakang Kandang Kambing Dosanya Yang dulu Membawa Anak Gadis Diampunkan Allah Karena dia Sudah Tawbat Diam Amin 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 Dosa Dosa Kenapa Tengah kuat Amin Sudah kuakili Sama yang depan Malah yang kuat Amin Anak-anak Di belakang Sekarang Betul Di sebagian Masjid Ada bapak-bapak satu di samping Bapak Kenapa kau bilang bapak? Rupanya dia mu'alab baru masuk Islam Nama mertuanya Pak Amin Segan dia nyebut Amin Dia bilang bapak Saudara aku yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang sholat berjamaah di masjid Sampai di dalam masjid Dia baca doa Bukakan untukku pintu rahmatmu Maka sejak dia dalam masjid Sampai keluar masjid Apa doa malaikat untuk dia Ampun kan dosanya rahmati dia Ampun kan dosanya rahmati dia Ampun kan dosanya rahmati dia Dua doa malaikat Ampun kan dosanya rahmati dia Selama dia belum melakukan dia Tidak keluar masjid dan wuduknya Tidak bak Batal Tapi kentut jangan ditahan Kalau keluar keluarkan aja Jangan kau tahan sampai biru muka Wuduk lagi keluar Tak jadi dulu wuduk Tadi saya mulai ceramah jam 10.15 10.15 sampai 10.45 di tempat laki-laki Dari 10.45 ke 11.15 untuk perempuan 30 menit 30 menit Adil apa tak adil tuh Sabar saja 10 menit lagi saya berada di tengah mereka Insya Allah selama 30 menit ini Kita sulap mereka jadi laki-laki yang soleh Yang kemarin tidak sholat jadi sholat Yang kemarin sudah sholat jadi sholat berjamah Yang kemarin sudah sholat fardu Rajin sholat sunat Yang kemarin sholat sunat Jadi tahajud Ya Allah Buatlah suami-suami ini berubah Jadi orang-orang yang soleh Ya Allah Kalau mereka tak berubah Matikan mereka Ya Allah Saya cuma ngetes saja Mereka berani gak bilang amin Ternyata mereka masih cinta Andai mereka tadi serentak Amin Saya yang takut Mereka jadi janda semua IGGI Ikatan janda-janda internasional Terserang saya gak sanggup menyelamatkannya Saya serahkan ke Ustaz Mahir Ilang dia Bapak yang dimuliakan Allah Menjadi laki-laki itu terhormat Dapat harta warisan Perempuan 50 Bapak dapat 100 Betul? Menjadi laki-laki itu terhormat Arrijalu khawamu na'alan nisa Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan Enak gak jadi laki-laki itu Tapi tanggung jawab Kalau sampai kau biarkan anakmu tidak baca Quran Anakmu tidak pakai jilbab Anakmu pacaran Istrimu seperti wewe gombel Maka kau lah yang lebih dulu masuk neraka jahat now Siap jadi laki-laki Siap jadi kepala rumah tangga Siap menjadi kepala rumah tangga Sekarang banyak laki-laki yang tidak siap jadi laki-laki Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya eka perempuan Terjebak di tubuh laki-laki Kalau ada yang model begitu disini Kalian nantukkan kepala yang ketiang Biar hilang errornya Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Apakah ini laki-laki? Apa tanda laki-laki? Jangan kalian tunjukkan Jangan Apa tanda laki-laki? Solatnya berjamaah ke masjid Ustaz Suami saya solatnya di rumah Itu laki-laki solehah Laki-laki tidak ada solat di rumah Tunjukkan saya mana hadis Nabi solat di rumah Nabi solatnya di masjid Datang bilal mengetuk pintu Ya Rasulullah Sudah boleh komat Nabi solat sunat kobliahnya di rumah Rumah Nabi di samping masjid Nabawi Jarak dari mimbarnya 25 meter Nabi itu solatnya di samping Dia di dalam rumah Datang bilal mengetuk pintu Ya Rasulullah Sudah boleh iqamat Kata Nabi Aqimis salah Bilal iqamatlah Kada qamati salatu Kada qamati salah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Kata Bilal Nabi pun jadi imam Allahu akbar Selesai solat Nabi memandang ke belakang Assalamualaikum warahmatullahi Apa kata sahabat di belakang Kami melihat pipi Nabi Bayabahat dihi Putih pipi Nabi Assalamualaikum warahmatullahi Kelihatan putih Kami melihat putih Kami melihat putih Nanti kita insya Allah akan melihat Sudah lah di dunia tak nampak Mimpi pun tidak Di akhirat pula sejauh mata memandang Maka insya Allah Siapa yang paling dekat nanti dengan dia Yang paling dekat dengan dia adalah Orang yang paling banyak salawat Sallallahu alaikum warahmatullahi Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaikum Ya Rasul salam alaikum Ya Habibi salam alaikum Dua pesan untuk laki-laki Pertama Jaga persatuan dengan sholat berjamaah Yang kedua Hadiri majlis Majlis maulid Majlis ilmu Tablik akbar Itu semua adalah Majlis menonton ilmu Siapapun ustadznya Apapun kajiannya Datang duduk Diam dengar Bisa direkam Rekam Gak nyanggup merekam Jangan khawatir Sudah ada kameramen-kameramen merekam Ini banyak kamera-kamera ini Nanti lihat saja di www.youtube.com Jangan lupa subscribe Like and share Follow Cari IG Ustadz Mahir Yang kemarin udah hilang itu Kita doakan dia buat IG baru lagi Nah Pokoknya ngaji Jangan berhenti ngaji Saya pausa Tokbat ngaji Ingat Setan belum pensiun Nanti kau berhenti ngaji Kalau setan-setan sudah tobat Tapi kabarnya sekarang Ada sebagian setan sudah pensiun dini Pas ditanya Setan kenapa kau berhenti Manusia udah lebih jahat dari kami Jadi udah kami tengok Ah gak perlu digoda lagi Dulu setan bolak-balik Ngajak menggoda Ayo minum khamar Ayo minum khamar Ayo minum khamar Kata orang zaman dulu Tidak Katakan tidak pada narkoba Sekarang Gak digoda Sakau Emang kata setan Aku aja yang setan Gak sesetan ini Kata setan Mudah-mudahan anak-anak kita Dijauhkan dari setan Bismillah Dengan nama Allah Tidak ada satupun yang dapat Mendatangkan mudarat Baik di bumi maupun di langit Habis 30 menit Untuk laki-laki Sekarang saya baru berpindah Ke perempuan Siapa yang dulu diciptakan Laki-laki apa perempuan Jadi saya ke laki-laki tadi dulu Tepat apa salah Tepat Salah pula kata dia Ibu-ibu Mudah-mudahan Menjadi ibu-ibu Yang solehah Ini hari ini Fit and proper test Bahwa ibu-ibu Alis matanya Tidak luntur Betul Pak? Banyak sekarang perempuan Ketika pengajian malam Lentik Begitu pengajian siang Meleleh Macam gambar The Joker Eh jangan-jangan Ustaz nyindir ini Tidak Saya hanya berkata fakta dan data Lihatlah hari ini Ini menunjukkan Tak ada yang meleleh Berarti memang Asli Original Menggeletar tangan Mencukur Allah melaknat perempuan Tukang buat tattoo Ada disini perempuan Tukang buat tattoo Kalaupun ada Mudah-mudahan sudah bertawabat Amin Wal-mutashimat Allah melaknat perempuan Minta buat tattoo Ada disini perempuan yang sudah Buat tattoo Mudah-mudahan Kalaupun pernah Insyaallah bertawabat Tidak perlu dibuang Tidak perlu disetrika Tidak perlu kulitnya diganti Kulit kambing Wal-mutannam misad Allah melaknat perempuan Yang mencabut Ini alis mata Apa bulu mata Alis Allah melaknat yang mencabut Yang mencukur Yang membakar Wal-mutafallijat Mengotak hati gigi Gigi biarkan aja apa adanya Kecuali gigi yang memang parah kali Ada model-model gigi ini Dia senyum Kita takut Hai kata dia Ibu kalau ketawa Tahan-tahan sikit Soalnya ketawa ini Kalau terlalu lepas ke atas Mau juga lepas ke bawah Kecuali pakai pempes Gigi Yang tidak layak Boleh dibawa ke dokter gigi Tidak layak Tapi bawa ke dokter gigi orang Jangan dokter gigi haiwan Diperbaiki Wal-mughayyirat Lilhusni Merobah ciptaan Allah Hanya untuk mempercantik-cantik Karena setan yang mengatakan kau cantik Di mata manusia kau biasa saja Betul? Apa kata setan? Coba kau masukkan plastik itu ke dagu Coba kau masukkan kresek itu ke hidung Disuntik dagu Disuntik hidung Mancung dua bulan Bulan ketiga dagu turun Hidung turun Tinggal membawa sapu lidi Harry Potter Nenek sihir Tukang sihir itu laki-laki apa perempuan? Perempuan pernah gak dengar istilah kakek sihir? Gak pernah Pakai sihir dipakai nenek sihir Pakai sapu lidi Dulu Sekarang udah pakai sapu hijau Alhamdulillah hari ini Saya perhatikan satu persatu Tak ada satupun yang luntur Kalaupun ada dia sudah sedikit-dikit Dikinkan Ya seallah Tabarakallah Ibu cantik di mata suami Biarlah ibu cantik di mata bapak Betul? Ini kadang kita bertamu ke rumah jamaah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Iya tunggu sebentar Marah Disangkanya entah siapa Dibukanya pintu Apa ke? Bekejut kita Macam hantu Ibu siapa? Rupanya selama ini bedak tiga inci Tapi jamaah kita tidak begitu Semuanya natural apa adanya Mudah-mudahan ini dijaga Alhamdulillah Untuk make up saja anggaran Tiga juta sebulan Anak yatim tidak sekolah Pakir miskin tidak makan Tiga juta bisa beli beras berapa kilo itu Betul? Tiga juta belikan cendol Berenang kita di cendol Oleh sebab itu maka Bersolek-solek jahiliah ini tinggalkan Kalaupun kau cantik kena bekas hudu Kalaupun kau cantik kena bekas baca Quran Kalaupun kau cantik kena tahajud di waktu malam Kalaupun kau cantik-cantik di mata suamimu Setuju bapak? Setuju mereka Gimana lah mata bapak ini tak gatel jelalatan kemana-mana Ibu itu cantik hanya pas mau ke pasar keluar rumah saja Di rumah macam sundel bolong Masya Allah Dunia mata Dunia ini kenikmatan Mobil nikmatan yang bisa menghantar kepada surga Adalah istri yang solehah Yang hadir siang ini istri-istri solehah Tidak mungkin mereka datang meninggalkan rumah Panas terik Mengendong anak Berapa yang gak masak siang ini? Berapa cucian yang gak kering? Betul! Tapi insyaallah Bapak-bapak kita nasihati Bapak jangan kalian tuntut mereka macam-macam Untuk siang ini kalian bantu mereka menjemur siang ini Insyaallah sudah kejemur Mudah-mudahan pakaiannya itu pakaian taqwa Pakaian akan menghantar ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah Ada seragam biru Ada seragam Saya sedang berada di atas matahari melihat pelangi-pelangi merah kuning kelabu So sweet Siapa itu perempuan yang solehah? Iza nazarta ilai asaratka Kalau kau lihat dia Senang hatimu Bapak senang melihat mereka? Yang ditengok itu isteri bapak Ada juga nih Jiri perempuan yang solehah Kalau kau lihat dia Senang hatimu Gimana pak? Alhamdulillah ustaz Saya senang kali nengok dia Siapa dia? Bini kawan saya Iza nazarta ilai asarat Kalau kau pandang dia Senang hatimu Sekarang banyak kita melihat perempuan kita bukan senang Ngeri Takut Cemas Betul? Kenapa gak cemas Tumitnya 15 cm Beratnya 120 cm Dia yang berjalan Kita yang keseleo Setiap dia berjalan Ketakutan Disini gak ada Ketawa waktu membayangkan orang tumit 15 cm Berat 120 cm Ada perempuan Menengoknya Melambai di tepi jalan Menyetop grab Kita yang malu Menengok Leher rontak Udah macam leher rontak Ketia itu udah Bulu ketia pun udah rontok Itulah yang dipertontonkan Dipertunjukkan Malaikat pun catat dosanya segan-segan Ini catat Putih Mau? Kalian anak-anak muda Jangankan lecehkan perempuan Perempuan ini anak kalian Perempuan ini adik kalian Kalau kalian remehkan mereka sekarang Kalian rendahkan mereka sekarang Kalian injak-injak kehormatan mereka sekarang 20 tahun akan datang Kalian akan jadi bapak Kalian akan jadi ayah Anak kalian pun akan disepelekan orang Mau? Hati-hati Hormati perempuan Muliakan perempuan Itulah mengapa perempuan dikasih tenda Walaupun tak cukup Alhamdulillah Yang dapat tenda Yang gak dapat tenda di surga Nanti dapat naungan Allah Ada tujuh golongan Yang dapat naungan Allah Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah Di antara yang dapat naungan Allah Itu siapa? Rajulani dua orang Ta'abba filah berkasih sayang Kerana Allah Ijetama' alaih Bersatu kerana Allah Bertemankan Allah Wattafarraqa alaih Berpisah pun kerana Allah Siang ini berteman bertemu Bukan kerana nasi bungkus Betul? Bukan kerana baju kaos Betul? Bukan kerana ada sembako Betul? Ini ada yang di absen Pak RT Pak Erwin Tidak Datang kerana lillahi ta'ala Langkah kaki dari rumah Bismillah itawakal tu'alallah Mulutnya bertasbih sambil berjalan Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Illa billah Il'ali'il'azim Cantiknya kalender Bapak 2020 Ada pula gambar saya Sini sebentar Pak Mau saya beli kalender tu? Subhanallah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha Illa'allah Wallahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Illa'allah 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 Pira sisi 10 ribu Untuk saya berapa persen? Ini belum ada izinnya nih Saya beli 10 biji Gulungkan kasih Ustaz Topik Gulungkan kasih ke Babi Ibu-ibu Kalau belanja Bantu sodara Kita Karena kalau kita beli dia Nanti akan infa Akan sodakoh Akan anak yatim Akan bayar uang sekolah Walaupun tempat belanjanya Pakai AC Mahal Bagus Tapi itu membuat Kaya orang yang sudah Kaya Beli bawang tempat teman Beli ke warung sebelah Program kita Ibu-ibu Belanja Memperkaya Orang Islam Sodara Ho ini Ustaz Soman Anti NKRI Ustaz Soman Anti kebinekaan Kira-kira yang saya sampaikan Ini salah apa benar Kalau saya ngajak belanja Supaya kawan kita Bisa nyekolahkan Anaknya baik Apa enggak baik Kalau saya ngajak belanja Ketempat sodara kita Supaya ekonominya mapan Bagus apa enggak bagus Kalau gitu yang marah Otaknya gila Apa goblok Bukan saya yang jawab ya Saya cuma menggiring aja Selama ini Kalau saya ceramah Masalah zikir Orang enggak marah Mari zikir Orang enggak marah Mari sholat Orang enggak marah Tapi ketika saya ngajak Ibu-ibu Mari belanja Ke warung Tetangga Orang marah Pergi sholat sana Pergi pengajian Ini dua ribu Jangan pegang banyak-banyak uang Nanti kawin lagi Betul kan bu? Dari tatapan matamu Kulihat kalian adalah Orang-orang yang tertindas Brother Makanya kalian banyak-banyak aja Istighfar Perjamkan mata Astagfir Itu mana yang lebih efektif Ceramah Kepada laki-laki Apa pada perempuan Makanya aliran-aliran Sesat Mencari perempuan Tukang jual panci Mencari Perempuan Tukang kredit Mencari Perempuan Multilevel marketing Mencari Perempuan Makanya Segala sesuatu Disampaikan pada perempuan Politikus-politikus Calek-calek Calon-calon Pemimpin Mencari Perempuan Karena perempuan Bisa mengancam suaminya Ke rumah Papa Pilih ini Kalau enggak Kalau begitu Siapa yang paling efektif Di zaman milenial ini Berdakwa Kepada laki-laki Atau kepada perempuan Makanya Majlis-majlis perempuan Harus tetap Ramai Pengajian Wirit Yasin Tetap Ramai Tadi saya dikenalkan Dengan Buya Hapal Quran 30 juz Imam kita Bersalaman saya Dua kali Saya cium tangannya Mengambil barokah Angkat tangan ibu Yang sudah membawa Anak belajar Quran Pada beri Angkat tangan Saya Waktu masih kecil Dibawa ibu saya Ke guru mengaji Bawakan Quran Bawakan beras Bawakan minyak lampu PLN belum masuk Waktu itu Bawakan rotan Di belakang 4 Ini anak saya Ibu Tidak hanya hamil Tidak hanya melahirkan Tapi akan dituntut Di hadapan Allah Sudahkah kau Ajarkan Al-Quran Pengajian Bukan cuma datang Saya tahu ini perjuangan Berat Panas Serik Tapi pengajian Harus diamalkan Pulang dari sini Nanti sore Besok pagi Besok malam Bawa anak dan cucu Antarkan kepada Buya Ajarkan baca Quran Di Masjid Al-Nasr Setuju Yang bilang setuju Awas kalau gak datang Jangan ada dusta Di antara kita Ibu punya anak Sarjana hukum Mau? Ibu punya anak Sarjana ekonomi Mau? Ibu punya anak Konglomerat Mau? Ibu punya anak Rumahnya besar Mau? Tapi sakau Kita mau anak Yang soleh Kalau kita mati Dimakan cacing tanah Dia akan angkat tangan Di tengah malam Amin Kita mau anak kita Bangun di tengah malam Dibukanya Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka laminal mursalin Ala siratin mustaqib Tanzilal azizirrahim Mau? Mudah-mudahan ibu nanti Ketika sakaratul maut Ketika malakal maut Akan mencabut nyawa Anak ibu Yang membisikkan Ketelinga sebelah kanan La ilaha Illallah Ya Allah Anak yang dulu Ibu lahirkan Ya Allah Anak yang dulu Kami azankan Kami tak minta Mereka belikan kami emas Kami tak minta Mereka bangunkan rumah mewah Kami tak minta Mereka belikan kami mobil Tapi kalau dia beli Tak kami tolak Tapi yang kami inginkan Ya Allah Saat kami sakaratul maut Dia lah yang membisikkan Ketelinga kami La ilaha Sekarang banyak anak Ketika maknya sakit Yang dia bisikan Surat tanah Betul Apa gunanya Melahirkan anak Meregang nyawa Apa gunanya Sembilan bulan Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Apa gunanya Meregang nyawa Ibu dulu Waktu melahirkan Mereka meregang nyawa Betul Taruh hanya hidup Dan mati Betul Dulu Dulu Susah melahirkan anak Sekarang kabarnya Melahirkan Macam bersin aja Lahir Sedara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa pesan Ustaz Soman Kepada laki-laki Jaga persatuan Dengan solat berjamaah Kepada laki-laki Hadiri majlis maulid Majlis isra' mirat Majlis nuzul quran Majlis pengajian Pokoknya Kalau ada ngaji Ngaji Kepada perempuan Jangan bersolek Solek jahiliah Kepada perempuan Dedik anak Menjadi anak Yang soleh Dan soliah Selangkah lagi Ibu mau masuk surga Tapi kalau tidak Didik agama Maka anak Akan menarik Kaki ibu Masuk ke dalam Menyerah kajah 6 Betul Masukkan anak Ke sekolah Agama Islamic boarding school Pondok pesantren Serahkan ke masjid Maghrib Insya 45 menit HP mati TV mati Gadget mati Setuju Tapi ibu mati juga Gadgetnya Jangan Kamu HP mati Gadget mati Mama Mama mau balas grup dulu Grup SMP Grup SMA Gimana anak kita Mau baik Kalau ibunya tidak Nabi Muhammad Itu bergelar Al Amin Al Amin Kenapa dia Al Amin Karena ibunya Aminah Perempuan yang amanah Dari Aminah 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 Inilah akan lahir Al Amin Al Amin Milenial Al Amin Abad 20 Al Amin yang soleh Dan solehah Anak ibu akan jadi Bupati Anak ibu akan jadi Wali kota Anak ibu akan jadi Menteri Anak ibu akan jadi Presiden Yang pandai baca Quran Juara satu Internasional di Maroko Umur baru 16 tahun 19 tahun Hafal Quran Juara satu Dikumpulkan semua Kori di dunia Beliau juaranya Mau gak jadi Mertuanya Uh banyak kali yang mau Ustaz Saya kemarin Saya kemarin juara satu Musabah Qatil Wati Al-Quran Internasional di Maroko Jumpa Raja Maroko Beliau tadi Waktu salam Saya jumpa Raja Maroko Ustaz Dalam hati saya Aku dua tahun di Maroko Gak pernah jumpa Raja Beliau hanya datang sekali Bertemu dengan Raja Itulah hebatnya Kalau punya Keutamaan Al-Quran Baru di dunia Saja diangkat Allah derajatnya Apalagi di Kairat Didik anak-anak kita Beliau Hapal Quran Beliau Kori Juara internasional Nanti akan sekolah Lagi kemarin Sampai doktor Insya Allah Amin Jangan macam Ustaz Abdul Somad Cuman LCMA Lagi cemas menghadapi Amma Teraraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira Selama satu jam ini 30 menit Bapak 30 menit Ibu Ceramah saya jelas Sampai gak jelas Poin-poinnya jelas Sampai gak jelas Dalil-dalilnya jelas Sampai gak jelas Apa ada yang ngawur Ngalur ngidul Gak ada Jadi yang ngatakan Ceramah saya gak jelas Ini siapa Saya yang gak jelas Atau dia yang gak jelas Bayangkan tuh Orang yang sudah Kena panas aja Masih jelas Dengar ceramah saya Ini bisanya Ada orang dalam Ruang AC Dengar Katanya yang gak jelas Berarti otaknya Bekudis Tapi kita tetap Gak marah Mudah-mudahan Allah berikan Hida Hidayah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Tawasal Nabi Tawasal Nabi Bismillah Kemudian dengan salawat Menembus pintu-pintu langit Doa kita dibawa oleh Para malaikat Di akhir majlis Mari kita sama-sama berdoa Sebelum berdoa Minta ampun pada Allah Agar silap-salah Kita dihapuskan Astagfirullah 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 Untuk niat yang baik-baik ini Supaya diijabah Dikabulkan Allah Al-Fatiha Al-Fatiha Pulang kami dari pengajian ini Bersih dari dosa-dosa Tolong kami lepas dari hutang piutang riba Segala yang sakit-sakit Angkat penyakitnya Sembuhkan selamanya Yang sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya Terangkan makamnya Yang lajang yang gadis Temukan dengan jodoh yang baik-baik Wala ragiban illa anjabatah Yang ingin punya anak Berikan anak yang salih dan salihah Min ufazil Qur'an Menjadi penghapal Al-Quran Min al-mujaydi nafisa bilik Bermujagid berjiad Menolong agamamu Dengan harta dan nyawa mereka Selamatkan masyarakat kami Negeri kami dari segala malapetaka Bencana riba zina narkoba Perbuatan keji dan mongkar Berikan berkah pada rezeki kami Supaya kami bisa berinfak Berwakaf dan bersodakah Menyantuni anak yatim Mengirim anak belajar agama Menolong agamamu ya Allah Allahumma rabbana filana zunubana Wali abaina ampunkan dosa ayah kami Wali umma hatina ibu kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zurriyatina anak cucu keturunan kami Wali man hadarana semua yang hadir ini Wali man gaba'ana yang tak dapat hadirkan Udhur syari Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman Saudara kami yang sudah mendahului kami Dengan iman Allahumma hawin alayna Fisakaratil maut Ringankan kami Waktu sakaratil maut Selamatkan dari api neraka Maafkan ketika amal kami dihisap Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami sampai Kalimat yang keluar dari mulut kami La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalimat tuhatin alaiha Dengan itu kami hidup Wa alaih alamutu Dengan itu kami mati Dengan itu kami nanti dibangkitkan Di padang mahsyar Allahumma jema'na Ma'al habibil Mustafa Satukan kami dengan Nabi Muhammad Di jannati kal'ula Di surga jannatul firdaus Ya Allah Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab an-nar Wa adukilna aljannata Ma'al abrar Ya azizu ya ghaffar Wassallallahu ala sayyidina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualhamdulillahi Rabbil alamin Taqabbal Allah Minkum minnau Minkum taqabbal ya karim Pulang dengan tenang Sampah-sampah bawa Jaga kebersihan Tunjukkan Islam agama yang damai Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Do o duu you